Jordi Amat dan Sandy Wals akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia setelah diambil sumpahnya untuk menjadi warga negara. Pengambilan sumpah dilakukan sebagai proses terakhir naturalisasi setelah sebelumnya disetujui oleh Presiden Joko Widodo pada 9 November lalu. Jordi Amat dan Sandy Wals mendatangi kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia. Keduanya datang didampingi Ketua PSSI Muhammad Iryawan untuk menjalani rangkaian proses naturalisasi. Setiba saja di kantor wilayah Kementerian Hukum, Amat dan Wals langsung diambil sumpah serta menandatangani dokumen berita acara. Dengan rampungnya proses naturalisasi ini, kedua pemain berpeluang membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 yang akan berlangsung pada Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Ketua PSSI Muhammad Iryawan untuk menjelaskan peralian generasi dari Ketua PSSI Muhammad Iryawan untuk menjelaskan peralian generasi awal Indonesia. Terima kasih banyak. And I promise that I will give everything for this country, for our country. So all together we can do it. Terima kasih Pak. Thank you PSSI. Thank you for everybody behind the scenes. It's a pleasure and I'm very happy to be an Indonesian citizen. Singing the Indonesian Raya was a beautiful moment today. I had to close my eyes from crying. So thank you very much. Aandang. Aandang. Thanks. Thanks. We're back. Terima kasih.